Salam Guru Penggerak Terdapat 3 tahapan pada segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada saat menstabilkan identitas, dilakukan dialog dengan prinsip menjadikan kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran, dan kemudian terjadilah penstabilan paradigma dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Setelah tahap menstabilkan identitas telah dilalui, maka masuk pada tahapan validasi tindakan yang salah. Di sana dilakukan bentuk dialog yang berdasar pada prinsip setiap perilaku merupakan tindakan pemenuhan suatu kebutuhan tertentu. Di sana guru dapat melakukan pergeseran teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif, sehingga dapat mengenali dan memahami kebutuhan atau tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh murid, dan akan memperbaiki hubungan guru dengan murid. Setelah dua tahapan telah dilalui, maka masuk pada tahapan menanyakan keyakinan. Di sini dilakukan dialog dengan memberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi instrinsik pada murid, sehingga murid mampu menghubungkan nilai-nilai yang diyakini dengan perilaku yang telah dilakukan, sehingga mencapai perilaku yang diharapkan. Berikut paparan kasus satu. Berikut praktik segitiga restitusi yang diterapkan pada kasus satu. Iya, dia tadi melihat dia meletakkan alat-alat mainannya, karena biasanya letakkan di atas meja. Kenapa ya dia letakkan itu? Karena tadi dia atas yang mana-mana aja, tapi dia nggak mau naroknya. Oh, dia nggak mau naroknya? Kenapa dia nggak mau naroknya ya? Kenapa? Kenapa? Kenapa dia nggak mau narok lagi mainannya tadi? Oh, lupa lah. Biar nggak apa-apa, bunda juga dulu seperti itu pernah, bukan baru seperti itu. Terkadang sekarang bunda juga sering, sudah mengambil barang, tidak bunda kembalikan lagi. Tapi, ambil barang, letakkan tidak pada tempatnya lagi di dalam kelas ini. Tapi, hal itu bisa dilakukan kalau biarnya mau bertanggung jawab. Biarnya mau memberikan lagi. Kira-kira dia itu, dia ingat nggak apa keyakinan kelas kita yang menurut dia dia langgar nih dari yang tadi itu ya. Tidak sesuai dengan yang dia lakukan tadi. Keberkira kelas, itu keberkira kelas kita. Apa keberkira kelas kita? Itu nomor berapa? Ya, apa? Menjaga keberkira kelas. Berarti dia sudah tidak mengikuti keberkira kelas kita. Nah, sekarang kira-kira apa yang mau biar lakukan, tempus ke depannya. Itu ke depannya lagi, apa yang mau biar lakukan. Masih mau nggak biarnya kayak berantati, mainan, tidak kembali tanpa dari tempatnya. Enggak. Apa yang mau biar lakukan ke depannya lagi? Oh, bersihkan. Oh, bersihkan. Kalau selesai main, diapain lagi peralatan hormonannya? Sampahnya dibuat. Sampahnya dibuat. Terus? Di taruh, pada tempatnya. Oh, mainan itu ditaruh pada tempatnya. Nah, waktu ke depan dia sudah bisa seperti itu. Seperti yang dia lakukan tadi memang belum mengikuti keberkira kelas ya. Apa yang mau biar lakukan sekarang kebudak? Apa yang mau biar dilakukan kebudak sekarang? Minta maaf, karena tidak mengikuti aturan tadi ya. Tidak keberkira kelas. Ya, nggak apa-apa. Bunda menghargai dia sudah melakukan hal di luar dari keberkira kelas kita. Tapi dia mau minta maaf, dia mau bertanggung jawab. Semoga ke depannya dia lebih baik lagi ya. Berikut kasus 2. Berikut penerapan segitiga restitusi pada kasus 2. Saya ingin perhatikan di meja itu, Hairia sepertinya ada permasalahan dengan temannya. Hairia apa kan ya temannya itu? Adik apa kan teman adik itu? Iya, adik marah-marah. Kenapa? Apa yang adik katakan? Adik mengatakan apa ke temannya itu? Oh adik merasa pingin memukulnya, begitu. Pingin rasanya memukulnya, adik gitu kan. Iya, seperti itu. Karena kenapa ya adik seperti itu? Karena kakak ingin memukulnya. Teman adik yang temannya kakak itu mengijik adik? Iya. Mengijik adik? Iya. Hairia. Hairia tadi marah-marah. Iya. Sampai mengukul. Iya, karena biasanya kalau aku kakak ingin memukul orangnya. Oh begitu. Nah, Hairia. Hairia begitu karena Hairia diejek ya. Bunda pun begitu Hairia. Kalau bunda itu diejek sama teman bunda, bunda pun nggak terima Hairia. Bunda hargai Hairia sudah mampu menahan. Karena mau memukul tapi tidak jadi memukul. Bunda hargai alhamdulillah. Iya, bunda hargai adik mau adik melampiaskan kekesalan adik dengan cara memukul tapi tidak memukul secara langsung. Adik sudah bisa menahan diri tidak memukulnya. Bunda juga seperti itu kalau bunda diejek juga bunda merasa tidak senang. Nah, sekarang bunda mau tanya, kira-kira yang adik lakukan tadi itu ada nggak tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita yang adik ingat? Hormati dan menyayangi teman itu keyakinan kelas kita nomor satu. Apakah adik melanggar dari kia tidak kelas kibat? Iya. Adik tahu apa yang harus adik lakukan kalau adik melanggar itu? Minta maaf. Meminta maaf kepada guru. Selain kepada guru, ke siapa minta maafnya? Ketemannya yang... Ketemannya yang adik mau pukul itu tadi. Yang sudah adik marah-marah yang tadi itu. Selain itu seharusnya adik itu selain meminta maaf, seharusnya adik tadi itu bisa tidak perlu memukul. Tapi adik seharusnya bisa ngapain? Bisa meminta maaf. Bisa meminta bicara dengan baik-baik. Ya kan, sebenarnya kan. Tapi tidak apa-apa. Sekarang adik sudah mau minta maaf sama bunda, sudah mau minta maaf sama temannya, sudah mau marah-marahi temannya. Oke, terima kasih adik. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.